Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dewito jumpa lagi di dengan channel Science and Technology yang membahas soal-soal teknik termasuk didalamnya ada hiburan dan materi hidroik dan pneumatik ya jadi kesempatan ini kita mau melihat untuk generasi berikutnya setelah sebelumnya kita coba buka secara tutas mk1 ya ini kita akan melihat di mk2 ini mk2 ini udah power plenum kemudian kita akan lihat juga nanti mekanisme yang ada di dalam ini apakah betul ini power plenum itu sesuai fungsinya dari sisi teknis kemudian bagaimana regulator bekerja apakah juga tanpa regulator juga seperti biasa kita akan lihat ini apa namanya konstruksi didalamnya dan kita akan meningkatkan power bagaimana si efek impact mk2 ini powernya kita tingkatkan karena apa namanya banyak keluhan yang punya ini kan merasakan bahwa ini lebih malah lebih bagus yang efek impact yang pertama yang sudah saya perbaiki ya sudah saya perbaiki ya ini bentuknya seperti ini ini udah powernya oke kita mau buka pertama kita buka dulu ini loadingnya mikasnya ini kita harus kokang kita lepas kita lepas seperti itu kita simpan di sini kemudian kita balikkan lagi kemudian kita buka ininya barelnya ini kita simpan buat buatnya supaya aman oh ya sekalian ini sudah smooth twist ya sudah smooth twist ininya barelnya jadi atasnya mau juga diganti nih menungguan yang bagus ini ini setelah buka ini kita tarik tarik biasa nah ini ini barel spot twistnya nanti kita akan lihat juga dalamnya bagaimana sebenarnya ini apa namanya performanya setelah itu ini dibuka ini juga sudah kita menggunakan sistem knockdown ya knockdown ini hampir sama dengan desain saya satu tahun yang lalu tapi nggak apa-apa justru-justru menjadi berkah jika desain dan inspirasi bisa dierapkan ini bisa dibuka ini masih ada isinya dalam tabung ini cuman untuk pembukaan ini tekanan nggak apa jangan sampai posisi tinggi ya jadi kita seperlunya aja kalau memang sudah 1500 mau diganti baru itu kalau posisi tinggi juga sangat berat yang namanya tekanan 2500 PSI 3000 PSI tentunya kekuatan kita juga terbatas ini kita simpan sini ini kemudian kita akan lihat apakah di sini juga menggunakan regulator sama kita atau memang tidak tapi kalau kita lihat dari sini di belakang sini untuk yang desain aslinya itu harusnya regulator di sini ya bisa di setel aja mundur ya kita akan buka yang pertama kita ambil desain dulu ini dengan dudukan untuk skop simpan disini sama dengan yang lama kemudian ini kita buka sebelum buka guidebar ini kita buka ini pelindung ini plastik juga tebak kita simpan kalau hilang lumayan nyarinya susah kecil-kecil ya sudah oke kemudian kita lihat guidebarnya disini ini sama yang disini menggunakan fungsi di apa plus obeng ini kita lepas ini yang kepegangan tokang kita kendurkan kita simpan baunya agak pandang dikit ya kemudian yang disini untuk guide barel yang sekaligus ya ke bawah ini banyak panjang karena harus tembus tinggal yang empat ini untuk guidebarnya ini menggunakan kunci plus ini harus lebih tempat ini lebih толсти itu bisaوي yang penting wah kita lepas ini ya oh rupanya udah kendur oke oke kita simpan baunya nah baru ini kita kita bukanya sama dengan yang lama ini udah kita lepas sekarang ini untuk menjadi satu dengan kokangnya ini kita buka disini yang dua biji ini yang sekaligus mengikat nah nih lepas hasilnya ini bisa dilepas ya ini panjang pendek kita simpan oke sudah selanjutnya kita buka ini nih ini dengan ini ini kita lepas dulu ragunnya ini kita lepas dari sini puter aja nah ini kelihatan valve nya ya nah itu setnya dudukannya disana ini gak ada lagi blok ini hanya untuk bahu ini valve nya ini kita buka untuk melihat valve nya ini kita kendorkan pengaturan untuk pembukaan ini baut satu ini yang masuk ke piston ini kita lepas untuk tarikan udah udah jadi sekarang kita buka ininya pengatur untuk apa namanya power ini saya buka sini aja tidak saya buka semua ya hati-hati disini ada bola kecil loncat ini bola kecil sama pair kemudian disini untuk mengatur kecepatan yang mengatur extension dari kita udah lepas sendiri ya ambil nah ini masuk ke sini aja udah lepas jadi tadi langsung kepek ini ya oke setelah lepas ini kita tarik ke belakang ini dengan cara ditekan via dan kalau gak bisa berarti harus dilepas satu ini untuk pengatur ini oke aja nih oh iya nggak bisa nih karena hammernya harus ke sini ya begini harus di lepas dulu kelihatan harus pakai tangas hati-hati kita kantin adek katnya kami tahan dan takut loncat ini nah ini dia untuk mengatur nah ini yang mk1 pake kuningan ini pake btfp nah ini dia oh ini ada lagi ganjil nah ini dia hamarnya tadi masih di sini nah ini hamarnya tersempen tidak wujudnya jadi sahabat untuk aliran ini kemarin yang ada yang menanyakan kenapa enggak kenapa alirannya kemana ini hamarnya ini wujudnya jadi lubangnya itu lewat samping-samping ini ini dibuat dengan mikranes lebih bur ini kalau kita lihat lubangnya di sini masih muat ini 3 mm ini bekas lubangnya ini tutup lubang pembuatan dan lain-lain sampai ke belakang nah ini lubang-lubang ini untuk membuat hubungan lubang dari sini ke sini nah oke sekarang tinggal putar akhir kalau kita lihat di sini ini enggak ada regulator ya ini enggak ada enggak ada untuk yang Mk2 apakah di sini kita lihat ini kita mau buka kita lihat juga di sini apakah di sini regulatornya ini selain ini pasangnya dengan adaptor knockdown ya nah ini ada nih regulatornya ada nih ini sahabat kalau kita lihat dari sini nah sepertinya ini regulator tapi kita akan buktikan apakah regulator atau sekat ya artinya sekat itu dia sebagai flow control ya nah ini banyak lagi nah disini kemudian di sini kita lihat regulatornya di sini ini 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 menggunakan pur M4 kita masukkan di sini kita lihat regulatornya nah ada springnya 6 biji kita lihat di dalamnya ini tidak ada lubat jadi ini ketahuan ini jadi untuk regulator ini ini sahabat ini kalau dia di pouring ini bocor udara yang dari output sini outputnya masuk ke sini ke sembahan oval spring dari input kalau ini bocor juga masuk ke spring di sini kalau tidak ada pembuangan saya yakin ini ngejam kalau sudah ngejam sudah tidak berfungsi lagi gitu ya ini kita lihat dari sini apakah ada lubang pembuangan tidak ada berarti dia ngejam ya sudah ketahuan oke itu saja yang bisa kita bagi kita selanjutnya akan improve melakukan sesuatu supaya ini bisa jadi optimal terima kasih oke sepertinya bisa kita bagi kita selanjutnya akan melakukan sesuatu supaya ini bisa jadi optimal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih